Instagram Hesti Purwadinata diblokir Syahrini, Luna Maya Salting merasa senasib. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Presenter Hesti Purwadinata mengaku akun Instagram pribadinya diblokir oleh Syahrini. Hal ini diunggapkan saat menjadi bintang tamu di acara TS Talks yang dipandu Luna Maya dan Mariani Rumantir yang tayang di kanal YouTube TS Media. Hesti diminta untuk menanggapi pemberitaan mengenai dirinya dan harus menjawab dengan pilihan, fakta atau dusta. Sering parodikan gaya Syahrini, Instagram Hesti diblokir. Kata Mariani membacakan kembali judul berita. Fakta sih kayaknya kata Hesti sambil tertawa. Tiba-tiba Luna Maya mengulurkan tangannya ke Hesti sambil mengatakan, Eh tos dulu dong. Pernyataan tersebut seakan menendakan bahwa Luna Maya juga merasakan hal yang sama dengan Hesti, yaitu diblokir oleh Syahrini. Namun tidak lama setelah itu, Luna Maya terlihat tidak yakin dengan tindakan dan salah tingkah. Eh gue gak tau sih diblok atau enggak, kata Luna Maya dengan suara yang mengecil kepada Mariani. Luna Maya juga tidak melanjutkan pembahasan mengenai dirinya yang diblokir oleh Syahrini. Ikut tertawa melihat aksi Luna Maya, Hesti menjelaskan bahwa Syahrini memblokirnya sudah lama, sekitar 11 tahun yang lalu. Hesti menduga alasannya karena kala itu, ia memparodikan gaya Syahrini. Awal-awal Instagram mungkin dulu belum ada yang suka parodiin kali ya, jadi tersinggung mungkin, tapi maksudnya enggak, kata Hesti. Setelah itu sebenarnya banyak banget yang parodiin, malah she is happy actually. Tapi ya mungkin waktu saat itu salah lah, orang mungkin moodnya beda-beda. Hesti Purwadinata menceritakan saat itu ia meniru gaya Syahrini yang menggunakan cincin berlian. Si tete Syahrini pakai cincin berlian gitu, aku parodiin pakai cincin ayam goreng. Gitu doang, tapi disamain fotonya, kata Hesti. Selalu... Dulu lengket Mondar Mandir bareng, kini Syahrini sebut adiknya Aisyarani bernasib tragis. Sebelum menikah hubungan Syahrini dan adiknya, Aisyarani terjalin begitu dekat dan amat sulit untuk dipisahkan. Selain berstatus sebagai adik, Aisyarani juga berprofesi sebagai manajer yang mengatur segala kebutuhan dan karir inces saat masih aktif di dunia hiburan. Walau Syahrini sudah tak lagi Mondar Mandir di atas panggung, sebagai seorang penyanyi, Aisyarani saat ini justru disibukkan dengan kegiatan mengurus bisnisnya dan inces. Terpisah dengan sang kakak yang mengikuti suaminya di Singapura, Aisyarani justru tengah mengalami nasib kurang menyenangkan, bahkan sampai disebut inces tragis. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id hampir selalu bersama dan kompak, di berbagai kesempatan, penyanyi Syahrini sebut nasib tragis yang kini sedang dialami Aisyarani. Istri Reino Barak itu bahkan menyebut bahwa dirinya turut kasihan, perihal kondisi adiknya saat ini. Hingga kini berada di Singapura bersama Reino Barak, inces rupanya masih menjaga betul komunikasinya dengan keluarga di Indonesia, terutama Aisyarani sang adik. Hal ini terungkap tatkala Aisyarani terlihat meninggalkan komentar diunggahan inces saat mengenakan koleksi mukena terbaru dari brand mereka. Lebaran pakai mukena ini pastinya warna ini pasti, tasnya juga pastinya, bukan begitu biak nanti warna-warna baru sekejap lagi, oke nyata? Komentar Aisyarani. Namun ternyata saat ini akun Instagram Aisyarani sedang mengalami masalah, lantaran tak bisa disebut atau ditandai oleh pengguna Instagram lainnya. Menyadari betapa pentingnya akun Instagram milik Aisyarani yang sudah memiliki puluhan ribu pengikut dan kerap digunakan untuk keperluan promo bisnis. Inches pun menyebut kondisi sang adik sebagai insiden tragis. Benar mbak Fetir, kasihan IG anda gak bisa ditek, tagar tragic. Tulis inches. Disebut bernasib tragis, Aisyarani pun menanggapi komentar sang kakak dengan santai dan penunggu yonan. Sian tragik imbak, tiada mengapalah mbak yang penting sekarang itu sehat walafiat biak tagar seperti itu biak balas rani. Menjelang bulan Ramadan 2022, Syahrini meluncurkan mukena model Anya dari brand Fatima Syahrini. Istri Reino Barak kembali mengeluarkan mukena satu set. Mukena mewah berwarna baik tersebut keluar dengan edisi prinses luksuri mukena set. Syahrini memberikan bonus spesial di setiap pembelian. Bahwa yang membeli akan mendapatkan hadiah berupa ala sujud atau sajada dan sebuah tas. Wanita yang lebih akrab di Sapa Inches itu mempromosikan mukena demikian melalui Instagram pribadinya. Syahrini sebagai model mukenanya sendiri berdiri dekat jendela apartemennya. Sembari membentangkan mukena yang dia pakai dan menenteng tas mukena itu. Foto yang dia unggah juga menuai banyak sorotan dari para penggemar Syahrini. Salam Jumat Barokah dari mukena Ed Fatima Syahrini tulis Syahrini. Dalam caption tersebut, setiap sisi mukena satu set tersebut diramaikan dengan bordir logo nama Syahrini, yakni SYR. Logo tersebut ada yang berukuran kecil sedang sampai besar. Pujian untuk Syahrini yang tampak cantik ketika mengenakan mukena itu pun datang dari para temannya. Masya Allah cantik sekali, Ed Prinsha Syahrini tulis Ed Ferry Sunarto. Ed Ferry Sunarto, Masya Allah Mas Ferry, Amin. Tulis Syahrini, terpaling suka dan terpaling cantik tulis Ed Fiz Shantikan. Mukena Syahris baru dari Fatima Syahrini didesain dengan penampilan yang baru. Ada banyak logo nama Syahrini di setiap sisinya yang membedakan mukena inces dari brand lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!